Intro Ijin pimpinan Ini kan Menarik nih Ini baik sebagai staff khusus Sebaik sebagai dewas Sudah mengakui nih Ternyata ada kekeliruan juga Jadi setelah dirubah Kuota Maka berubahlah nilai mempaat Karena dikurangi kan Tapi pemerintah menagihnya Sebagaimana keputusan BIPI Di Panja Nah di satu sisi dia tetap Berada di hasil Panja Tapi di sisi lain dia di KMA Begitu kan saksi Ya jadi kalau Akka yang diajukan Dari yang diajukan kepada BPKH Itu mengacu Pada kuota 213 ribu Dari PHU Mengajukan pencairan kepada BPKH Itu di surat Tanggal 10 itu mengacu Di angka 230 ribu Ya benar setuju Tapi menagih ke masyarakat Hasil keputusan Panja BIPIHnya Ya Nah itu yang tidak konsisten itu Kalau berkurang Jamaahnya berkurang Maka seharusnya dibahas lagi Di Panja Perkaliannya sebesar Jamaah Kan jamaahnya sudah berubah nih Bukan lagi 241 ribu Bukan dari 200 Tetap 241 ribu Bapak Tapi Bukan Khusus Maka dia menjadi 213 ribu Haji regulernya Dalam hal meminta Kewajiban BIPIH Pemerintah itu Pedumannya Hasil Panja Hasil Panja kan Mestinya Kalau dia konsisten Robah juga dong Bukan lagi menagih Sebesar itu Karena jumlahnya Sudah berubah Jadi Di satu sisi konsisten Di sisi lain Dia berubah Nah ini Inilah Temuan kita Bahwa sebetulnya Pemerintah Menteri Agama Melanggar Kalau angka rata-rata BIPIH kan tidak berubah Bapak Angka rata-rata BIPIH Perjemaah kan tidak berubah Iya tidak berubah Tapi kan ada yang kita subsidi Tentu karena jumlahnya Sudah berubah Mestinya berubah Ya maksudnya Kalau di angka Di angka subsidi Itu kan Kita tetap mengacu Yang diajukan oleh teman-teman PHU Itu mengacu pada Itu mengacu pada jumlah kuota Yang berangkat 213 ribu Sehingga ketemu angka Di 7,8 triliun Tapi besaran Perjemaahnya Besaran rata-rata Baik besaran BIPIH Maupun besaran nilai manfaat Itu tidak berubah Hanya berubah Di perkaliannya Kali berapa jemaahnya Tapi besaran masing-masing Tidak berubah Saya bantah lagi dulu ini Supaya saya jelaskan Andaikan jumlah yang diputuskan itu Bukan 241 ribu Maka kesimpulannya bukan seperti itu Bisa lebih murah Jemaah itu bisa lebih murah Ini kan banyak nih Karena banyak Subsidinya lebih banyak Maka kita Kecilkan subsidinya Kalau jemaahnya berkurang Mereka lebih ringan Tapi Bapak-Bapak tetap Meminta BIPIH itu tetap Seperti yang diputuskan Panja Itu tidak konsisten Nah itu kesalahannya disitu Yang jelas tetap Permintaan uangnya Ya turun Nilai mempaat Menjadi 7,8 Tapi BIPIH Besaran itu tetap seperti itu Nah kalau tadi di Panja Jumlah jemaahnya Tidak seperti itu Tentu perkaliannya Tidak seperti itu Jemaah akan Lebih banyak bisa disubsidi Lebih ringan Karena yang akan disubsidi itu Berkurang Jadi itu namanya kan Menghina Komisi 8 Menghina Menteri juga Karena dia tanda tangani juga kan Menteri kan tanda tangani juga itu Hasil keputusan Panja itu Jumlah Tribun X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia